Welcome back penduduk youtube Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita Cara membuat undangan menggunakan microsoft word Tampilannya seperti ini Kita akan membuat 4 halaman Jadi teman-teman bisa mencetak sebagian atau seluruhnya Oke yang mau silahkan absen di komentar Kita langsung saja pada tutorial Intro Ya sebelumnya Teman-teman harus sudah membuka microsoft word Dalam bentuk lombar kerja kosong Sebelum dimulai Histori dari desain ini Teman-teman dapat dari teman di facebook Dia memberikan dengan suka rela Dan saya juga bertanya Boleh menshare secara gratis juga Jadi teman-teman boleh diberikan Tapi awalnya memang ini desainnya Corel Draw Maka supaya lebih banyak dijangkau oleh teman-teman juga Maka admin berusaha untuk merubah menjadi Kedalam format word Seperti bisa digunakan Oke itu saja Untuk pengantar Dan sekarang kita langsung saja pada langkahnya Disini teman-teman silahkan Setting dulu Untuk ukurannya Kita ambil A4 Disini ambil A4 Transport Dia disini ada 21 cm Ke 29,7 cm Setelah itu silahkan Ukuran margin Kita ambil narrow Tapi ini saya rasa kurang lebar Jadi kita akan perkecil lagi Menjadi 0,5 Karena nanti ketika dicetak Supaya area yang tercetaknya lebih besar Pada dasarnya margin sebagian kecil Maka akan sebagian besar area cetak Seperti itu Kita masukkan semuanya 0,5 Bagi teman-teman Yang satuannya tidak cm Ditulis saja disini Satuannya cm Seperti itu Nanti akan di convert Secara otomatis oleh Microsoft itu sendiri Oke Sudah seperti ini Sekarang tinggal Kita masukkan insert Saya selalu memberitahu Bahwa dalam penggunaan Microsoft itu Kita harus Menggunakan Shape Karena Di dalam shape itu Nanti kita akan lebih mudah Untuk meng-customnya Seperti itu Oke Teman-teman Supaya lebih mudah Kita buat dulu Untuk 4 halaman Karena pada tutorial ini Kita akan Membuat 4 halaman Nanti teman-teman Juga bisa digunakan Untuk 4 halaman ini Hanya sebagian saja Yang misalkan halaman depan Dan halaman calon play saja Tidak dengan doa Dan lain-lain Seperti itu Oke Kita penuhkan Seperti ini Di 4 halaman Lalu kita kasih format Di dalam shape itu sendiri Lalu kita pilih Shape field Kita pilih Picture Silahkan nanti Bahan-bahannya Teman-teman Ada disini Disini sebenarnya Kita bisa membuat Landscape Karena pada dasarnya Disini Landscape Tapi supaya lebih mudah Kita ubah menjadi Perlembar saja Oke Kita pilih BG2 Kita insert Ya disini Terlihat gambarnya Distorsi Kita rapihkan dulu Pilih format Yang di sebelah kanan Lalu Cop Ya seperti itu Setelah di crop Disini bisa Kita lihat ya Untuk posisi cropnya Kita lakukan Untuk cropnya Yang pit ya Ya seperti itu Jadi bentuknya Sudah dalam bentuk Sempurna ya Artinya Tidak distorsi lagi Kita rapihkan Yang bagian kiri Simpan di bagian kanan Maksud saya Simpan di bawah Seperti ini Lalu Kita drag kembali Sampai Bentuknya pas Ya Seperti ini Kira-kira Oke Kita perbesar Sedikit lagi Supaya Hilang Untuk Sebelah kanannya Ya Seperti itu Kita sudah punya Sekarang silahkan Sambil menekal Kontrol Teman-teman Di drag ya Kesebelah kanan Seperti ini Kita Bisa Di drag kembali Kedalam 4 halaman Yang tadi Setelah itu Teman-teman Bisa dipilih Format Ya Disini ada Position Kita pilih Untuk Center Atau di tengah Posisinya Ini juga sama Jadi Untuk Tengah itu Ya Artinya Di tengah-tengah Halaman Jadi bukan Di tengah-tengah Yang Empat ini Jadi kita pas Ada di tengah-tengah Halaman Page yang Kita gunakan Oke Yang ini Kita pilih Dulu Pilih Position Di tengah Lalu Format Pilih lagi Position Iya Seperti itu Yang terakhir Kita pilih Position Oke Kalau sudah Sekarang kita tambahkan Atribut yang lain Untuk di Sebelah kiri Teman-teman Kita masukkan dulu Untuk Ornamennya Kita pilih Insert Kita pilih Shape Silahkan Digambarkan Lalu pilih Format Lalu pilih Shape Pilih Kita pilih Picture Pilih Disini ada Property 5 PNG Jadi semuanya Sudah dalam Bentuk PNG Teman-teman Sangat Memudahkan Sekali Jadi gambarnya Nanti Transparan Oke Kita hilangkan Untuk Outland Kita pilih No Outland Kalau sudah No Outland Kita duplikat Sambil menekan Control Tarik ke bawah Sambil Di drag Seperti itu Kita flip Dipilih Format Lalu ada Flip Lalu ada Horizontal Oke Oh maaf Maksud saya Flip Vertical Supaya saling Berhadapan Seperti itu Oke Setelah itu Tambahkan Textbox Disini Ada Insert Lalu Save Lalu ada Textbox Digambarkan Saja Teman-teman Kita pastikan Untuk tulisannya Jadi Teman-teman Bisa Dengan Mudah Diketikan Saja Sesuai dengan Kebutuhan Untuk tulisan Tidak harus Mengikuti Ini Tetapi Admin Juga Menyiapkan Untuk tulisannya Sudah ada Disini Untuk bahannya Bisa dilihat Seperti itu Untuk Kelama 1 Kelama 2 Dan Lain-lain Sekarang Menuju Dulu Ke tutorial Kita Hilangkan Untuk Fillnya Dan Hilangkan Untuk Outline Seperti itu Lalu Kita Pilih Disini Untuk Clear Format Lalu Setelah Formatnya Sudah Dibersihkan Teman-teman Disini Bisa Dilihat Bahwa Spasinya Masih Terlalu Kejauhan Jadi Kita Buang Saja Add Remop Lalu Kita Kita Pilih Center Lalu Kita Turunkannya Atau Kita Pilih Seperti Yang Tadi Kita Pilih Si Tulisnya Ada Di Tengah Sebelumnya Kita Perbesar Dulu Oke Seperti Ini Lalu Kita Pilih Format Lalu Pilih Position Dan Pilih Center Sekarang Tinggal Kita Rapihkan Untuk Ornamennya Sedikit Oke Untuk Pond Teman-teman Silahkan Disesuaikan Saja Sesuai Dengan Lisensinya Tentunya Admin Tidak Akan Membagikan Karena Tidak Punya Untuk Pond Sendirinya Tinggal Di Download Saja Banyak Di Google Tinggal Disamakan Kalau Sudah Seperti Ini Kita Rapihkan Dulu Untuk Allegiant Distributive Vertical Oke Disini Masih Terlalu Kejauhan Kita Pilih Tiga Tiganya Format Lalu Ada Allegiant Vertical Seperti Itu Disini Kami Pond Menggunakan Bah Serif Ya Ini Kalau Tidak Saya Telepon Microsoft Ya Oke Teman Teman Silahkan Punya Yang Mau Di Download Aja Sendiri Admin Mencotohkan Setelah Itu Teman Teman Silahkan Kita Masuk Ke Halaman Yang Kedua Kita Akan Buat Yang Ini Kita Drag Di Bahan Atas Lalu Kita Drag Lagi Kembawah Yang Atas Teman Teman Diganti Untuk Pil Menjadi Ornamen Yang Ini Property 3 Kita Klik Sudah Lalu Yang Ini Kita Pilih Sebuah Pita Untuk Picture Promphile Ada Pita Seperti ini Kita Rapihkan Dulu Oke Karena Ini Bentuknya Bukan Bentuk Benda Atau Objek Seperti Manusia Jadi Distorsi Tidak Akan Terlalu Kelihatan Yang Ini Kita Drag Sambil Menekan Control Setelah Itu Kita Masuk Ke Bahannya Tadi Disini Ada Assalamualaikum Iya Ini Kita Masukkan Untuk Bahannya Kopi Lalu Dipastikan Saja Otomatis Sudah Rapih Ya Oke Mengikuti Dari Format Sebelumnya Tinggal Sedikit Sedikit Saja Iya Seperti Ini Kalau Sudah Teman Teman Yang Di Atas Ya Yang Ini Kita Turunkan Kebawah Di Duplikat Saja Kita Masukkan Untuk Tulisan Acara Resepsinya Kita Copy Lalu Kita Pastikan Saja Kita Simpan Disini Oke Kita Ganti Tulisannya Menjadi Warna Putih Supaya Lebih Jelas Ya Seperti Itu Ada Keserasian Oke Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Kita Lanjutkan Di Di Area Bawah Yang Ini Kita Pilih Lalu Kita Drag Menjadi Di Duplikat Duplikat Setelah Itu Yang Resepsi Ini Juga Sama Di Duplikat Kita Buat Agak Kotak Atau Tinggi Ya Karena Format Pilnya Kita Akan Ganti Menjadi Frame Yang Properti Satu Ya Oke Setelah Itu Yang Ini Kita Buat Untuk Alamat Ya Kita Buat Dulu Untuk Garisnya Sep Lalu Pilih Disini Lain Lalu Pilih Hey Bisa Disesuaikan Untuk Ukurannya Dan Sekarang Di bagian Sebelah Kanan Kita Drag Kembali Sambil Menekan Control Dan Kita Masukkan Untuk Tanggal Disini Tanggal Minggu Ya Copy Pastikan Saja Tanggal Kita Enter Sedikit Oke Untuk Tanggal Resepsi Dan Yang Ini Untuk Alamat Ya Alamat Control A Control V Seperti Itu Dan Yang Lain Ini Kita Bisa Ganti Untuk Warnanya Ya Teman Teman Bisa Dengan Menekan Saja Klik Kiri Lalu Warnanya Kita Ganti Menjadi Merah Dengan Ukuran Yang Lebih Tebal Dan Juga Disini Bisa Dipareasikan Dengan Bentuk Bentuk Yang Lain Atau Dengan Mer Lainnya Disini Saya Akan Pilih Jangan Plate Kita Pilih Round Jadi Si Round Itu Sisi Sisinya Itu Akan Menjadi Bulat Ya Tidak Terlalu Lancip Seperti Itu Kalau Menggunakan Dron Oke Sekarang Tinggal Di Drag Kebawah Sambil Menekan Control Kita Masukkan Kembali Disini Untuk Merupakannya Ya Basa Basinya Ini Basa Basi Saja Tinggal Kita Copy Dulu Lalu Di Drag Yang Ini Kita Pastu Yang Merupakan Bla 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 Ya Seperti Ini Sebenarnya Mudah Saja Karena Memang Ini Hanya Memindah Mindahkan Sep Ya Seperti Itu Dan Untuk Data Dari Keluarga Besarnya Ini Kita D Cut Dulu Ya Ini Sepertinya Terlalu Di Bawah Untuk Tulisan Titim Mangsa Ya Kita Ganti Dulu Untuk Titim Mangsa Posisinya Kita Naikkan Tidak Atas Yang Ini Kita Naikkan Dan Untuk Keluarga Besarnya Kita Hapus Ya Kita Buat Dua Buah Text Box Sambil Di Kopi Paste Seperti Yang Tadi Kita Pastikan Disini Atas Nama Keluarga Dari Laki Laki Misalkan Dan Sebelah Lainnya Sebelah Kirinya Atas Nama Dari Keluarga Perempuan Seperti Itu Oke Kita Lapihkan Dulu Setelah Setelah Itu Kita Drag Sebelah Kanan Kita Tinggal Kopi Pastikan Sisanya Ya Seperti Itu Ini Sudah Jadi Dua Halaman Kita Menuju Halaman Selanjutnya Hampir Sama Teman Teman Tinggal Kita Di Drag Saja Salah Satu Dari Sebenya Ke Halaman Yang Kedua Seperti Ini Oke Kita Lihat Dulu Untuk Ini Untuk Tulisannya Kita Beri Warna Hitam Dan Untuk Set Teman Bebas Bisa Ngambil Dari Halaman Satu Juga Dita Ke Halaman Tiga Itu Juga Bisa Atau Di Copy Pasti Juga Bisa Seperti Itu Jadi Klik Pasti Adanya Seperti Ini Di Pojok Kanan Atas Pojok Kiri Atas Kita Sekarang Memasukkan Dari Data Data Calon Mempelainya Untuk Akad Nikah Tadi Kalau Tadi Tempat Tapi Sekarang Kita Yang Dimasukkan Akad Nikah Karena Dalam Pernikah Terkadang Akad Nikah Dan Resepsi Itu Berbeda Teman Bagi Yang Belum Menikah Jadi Kita Bisa Memisahkan Diantara Akad Dengan Resepsi Oke Kita Rapihkan Dulu Untuk Tulisan Ininya Disini Dituliskan Jelas Untuk Namanya Kita Rapihkan Sebentar Ini Kita Hapus Iya Untuk Alamatnya Kita Pisahkan Saja Untuk Textbox Supaya Nanti Lebih Mudah Untuk Mengelolanya Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Rubah Untuk Nama Calon Mempelainya Kita Rapihkan Dulu Untuk Bagian Bawahnya Kita Ganti Disini Untuk Namanya Dengan Pond Saya Selalu Pake Pond Yang Gratis Disini Adin Kimber Teman Teman Juga Bisa Melihat Yang Saya Tahu Yang Saya Lihat Disini Yang kasih satu enter untuk properti sebuah eh bunga ya di sini kita drag Iya seperti ini kalau sudah dirapihkan dulu untuk bunganya dan yang bagian bawahnya kita diisi dengan eh akade akan nikah kalau tadi tempat dan waktu pelaksanaan kalau sekarang kita akan nikahnya kapan ya untuk akan nikah ini tinggal di copy paste saja seperti ini teman-teman Oke kita bisa ngambil dari yang bagian atas ya yaitu frame yang ini Iya seperti itu karena yang ini di grup ya kita bebaskan dulu untuk grupnya biar dia bebas juga kita delete dan untuk resepsi kita turunkan kebawah masuk format ada sentuh back terkuat ya berapa kali kalau kelebihan kita bisa dinaikkan kembali ya seperti itu Oke yang ini untuk jamnya dan yang ini untuk waktunya ya kita turunkan dulu untuk ini kita hilangkan dan untuk waktunya waktu jam 9 oke tinggal dirapihkan saja iya seperti ini dan kita masuk semuanya disimpan di tengah teman-teman bisa menggunakan lain Oh lalu kita pilih center ya disini legend center setelah itu kita bisa di grup caranya seperti ini jadi semuanya sama lalu kita gunakan position center ya seperti itu sekarang tinggal kita masuk ke posisi eh untuk sampul ya tinggal kita sebentar agak ngeheng untuk wordnya kita copy saja yang ini ctrl C pilih ke PC keempat lalu ctrl P ya seperti itu silahkan dibongkar untuk grupnya yang ini hilangkan saja untuk tulisannya dan kita ganti ya untuk premnya digunakan untuk prem yang mengisi foto caranya format lalu save fill ya Oh di sini Oh maaf maaf maksud saya kita akan mengisi dengan yang ini saja tidak apa-apa kita buang dulu eh sorry dari textbook yang ini kita bisa gunakan kita buang dulu setelah kita dibuang pilih format lalu ada sepil dan pilih prem untuk foto ya di sini ada properti 4 Oke sudah ada disini propertinya kita masukkan dulu untuk tulisannya ya kalau bergeser teman-teman seperti ini kita pilih webtec ya pilih infrontek ya otomatis ini menjadi data jadi tidak akan menggabung gambar ya di bawah seperti itu tinggal kita masukkan saja untuk nama dulu ya di sini nama oke bisa kita copy paste copy lalu dipastikan kita perbesar dulu untuk namanya teman-teman memperbesar seperti ini bisa menggunakan kontrol kurung kurawal kanan ya untuk memperbesar dan untuk berkecil kontrol kurung kurawal kiri Iya kita drag dulu ke atas yang untuk premnya teman-teman bebas ya mau prem di atas dan nama di bawah atau sebaliknya tetapi eh menurut saya sebaiknya untuk nama di atas tapi titik mangsa atau tulisannya di bawah ya yang ini kita perbesar lagi seperti biasa disini kita ganti ponnya home lalu kita format painter ya kita pilih yang Anissa dan Andi nya kita naikkan ke atas jadi seolah-olah ada di atas kita kasih enter beberapa kali untuk eh tulisan titik mangsa nya kita perkecil saja seperti ini dan selanjutnya teman-teman karena ini ada di atas ya kita turunkan ke bawah format lalu ada sent to back ya Oke sudah sekarang tinggal kita masukkan untuk calon mempelainya teman-teman caranya mudah saja kita tinggal membuat prem ini ya tinggal di drag saja seperti itu lalu kita masukkan gambarnya di format sepil lalu pilih picture prompail dan disini saya menyimpan modelnya ya dari peksel foto ya ini masih distorsi kita hilangkan dulu untuk cropnya kita pilih pit kita drag ke atas ya seperti ini Oh di dragnya nanti setelah benar-benar mengisi dari premnya itu sendiri Oke kita rubah menjadi premikan kotak kita rubah menjadi lingkaran caranya change shape lalu ada oval ya atau dipilih lingkaran disini ya seperti ini karena untuk premnya cenderung yang berbentuk opal ya opal dalam landscape seperti itu kita perbesar dulu sih masih ada area yang kosong teman-teman caranya nanti tinggal kita di drag saja seperti ini bentuk ovalnya sudah kelihatan kan tinggal kita ya format kembali lalu crop lalu pit ya setelah dipit ya ini kita drag saja teman-teman seperti ini sampai mengisi dari prem itu sendiri setelah itu klik saja sembarangan dan yang teman di bawah kita naikkan ke atas ya seperti ini teman-teman tinggal dirapihkan saja tinggal kita menuju ke bagian yang eh untuk siapa diberikan ini undang tinggal kita masukkan saja untuk teksboknya bisa ngambil dari teksbok yang lain ya seperti ini dan nanti teman-teman tinggal dipastikan saja ya itu diberikan kepada siapa Bapak Ibu yang menerima undangan ini dan untuk permohonan maaf jika penulisan salah digelar bisa diperkecil dan kita masukkan untuk tanda labelnya ya karena biasanya menggunakan label nanti diisi atau diprint label secara otomatis disini kita sediakan saja untuk ukuran labelnya sesuai dengan nanti label yang akan kita gunakan ya biasanya ukurannya agak memanjang seperti tapi lipasinya admin tidak mengetahui ya untuk ukurannya kita pilih warna putih dan outletnya kita hilangkan kalau dirasa untuk premnya calon apply ini kurang besar teman-teman bisa digeser ke bawah ya kita tarik dulu ke bawah dan yang calon apply juga sama tarik ke bawah dan yang ini kita turunkan jadi formatnya nama dan tempat terus untuk calon apply nya kita simpan di tengah kita pilih dulu align center lalu align middle klik kanan lalu grup dan bisa dilihat seperti ini kita perbesar dulu ini tinggal di rapihkan untuk fotonya di belakang nanti ovalnya lebih disamakan karena pada tutorial ini kita terbatas waktu juga jadi silahkan dilapihkan oke inilah undangan dari cara yang ditutorkan oleh rumah tutorial silahkan yang mau menggunakan absen saja di komentar ini admin tidak mempunyai hak ciptanya tetapi admin mendapatkan izin untuk menshare ulang dan membagikan secara gratis oke terima kasih salam rumah tutorial